Halo semuanya, balik lagi di youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, aku mau melakukan unboxing boneka lagi Plus review boneka yang baru aku beli Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke youtube channel ini Buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini Terus jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Oke, kita langsung aja ke videonya Jadi, kali ini aku mau buka 2 boneka Nih, ada 2 nih bonekanya Yang pertama adalah Lati Doll Ini salah satu boneka yang dari dulu pengen aku beli Terus ini namanya adalah Napi Napi atau Nepi, I don't know Tulisannya Napi, N-A-P-I gitu ya Aku beli boneka 2 ini Langsung aja kita buka Ini mau aku kasih tau dulu ya Sebenernya aku rencananya mau menjual 2 boneka ini Bukan yang ini Tapi ke depannya Aku bakal open pre-order untuk 2 boneka ini Jadi ini aku beli, ngetes Sampai Indonesia baik-baik aja atau gimana gitu Jadi gini, semua barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu kan pasti Dicek dulu sama Bea Cukai Jadi kayak dicek isinya apa, dalemnya apa gitu Yang aku gak suka adalah Waktu aku buka kardusnya Jadi sebenernya aku tadi udah buka kardusnya Terus aku menemukan nih packagingnya Dua kotak ini tuh ancur Mereka itu buka paketnya pake cutter Dan ini tuh kebelah Nih, ini tuh udah aku isolasi Udah aku agak bener dan gitu Jadi tadinya ini tuh bener-bener robek Kena cutter Terus ini juga robek Aduh sedih banget deh Terus yang di kardus si latihnya Ini juga Kena cutter disini Sama disini Gitu aja sih Terus kita langsung aja ke Unboxingnya Jadi ini Buka ya Ini ada wignya Isinya kayak gini Ini tulisannya apa Aku tidak tau Hahaha Ini tulisan Korea gitu Di dalam boxnya Itu dapet sertifikat Ada sertifikatnya Terus ada Apa ya Ini kayak kartu Intinya Dari tulisan ini tuh Pokoknya kayak perawatannya Terus Apa aja yang gak boleh dilakukan Sama boneka ini Ada Tata cara Pemasangan wig Terus selanjutnya Ini kan aku Belinya dia pake Baju Jadi ini Aku dapet bajunya Bajunya kita buka dulu ya Bajunya ada Ada banyak piece Jadi ada celananya Ada kaos kakinya Terus ada bajunya Sama hoodie Hoodie nya tapi kayak terpisah gitu Terus ada sepatunya juga Ini dapet sepatunya Terus langsung ke bonekanya Jadi tadi ini sebenernya udah aku buka Terus aku lapisin pake tisu Biar Biar aman sih Oh iya ini Setiap beli boneka selalu dapet ini ya Ini dia bonekanya Ini Yang ini belum aku buka loh Jadi tadi aku cuma buka kardusnya aja Ini kita buka Sama-sama Aku pilih Skin tone nya yang White Karena aku belum pernah punya boneka Yang skin tone nya bener-bener white Jadi kita ke mukanya dulu Wajahnya itu seperti ini Nah terus ini kepalanya Ini kayak ada silikon nya gitu Ini fungsinya untuk Nempelin wig nya nanti Jadi ini kayak kepalanya emang dikasih silikon gitu Biar wig nya bisa nempel Udah Terus kita buka Eh Nah Jadi badannya kicil banget Ini tuh bener-bener Ukurannya kicil banget Ini kayak Berapa cm ya 16 cm kalo gak salah Terus kita buka deh ininya Ini agak tricky gitu sih Karena Ini kan kulitnya putih Jadi kalo misalnya Kulit tanganmu kotor Jangan pegang ini gitu Kicil banget Jadi kayak gini ya Ini artikulasinya bener-bener enak banget Liat lah Tangannya bisa gerak Normal ya Tangannya bisa gerak Terus kakinya bisa gini Terus bisa gini Bisa gini Seni bisa Pokoknya bagus ya Artikulasinya By the way Kalo kalian gak tau artikulasi Artikulasi itu adalah istilah Untuk action figure yang Bisa digerakin Apa sih Artikulasi tuh kayak sendi Sendinya kalo gak salah deh Tapi karena dia tuh putih ya Badannya Jadi kalo tangan kita kotor Tidak dianjurkan Untuk memegang Dia Karena bener-bener Putih banget Badannya Wow You are so white Oke ini sekarang Kita pasangin bajunya ya Ini aku Percepat aja Nah jadi ini udah Aku pasang Sudah Oke Lucu banget Aku seneng banget Punya boneka ini Karena Aku emang dari dulu Suka Banget sama si Latidol ini Tapi memang belum Kesampainan untuk beli Terus sekarang aku Kesampainan deh Buat beli Aku lucu banget Sampai lucu banget Liat Tuh Kalo detail Matanya Itu Coklat tua Terus Aku belum kasih detail ya Jadi dia Ada Bulu matanya Nanti aku kasih video detailnya deh ya Pokoknya Ketika udah jadi Udah jadi Udah dikasih baju Kayak gini Lucu banget kan Lucu banget gak sih Lucu banget kan Sekarang kita ke Boneka yang kedua Boneka Nepi Atau Napidol Aku gak tau Pokoknya itu ya Gak tau gimana Cara bacanya Ini juga Tadinya udah aku buka Cuman Aku masukin lagi aja Biar Biar kalian tau Dalemnya kayak gimana gitu Ketika sampai itu kayak gimana Ini dalemnya ada baju lagi Terus Ada sepatunya juga Terus sama Ada sponge ini Ini dapet silikonnya juga Cuman Kalo yang ini tuh Silikonnya gak di kepala Kalo yang tadi kan Silatih ini Silikonnya udah nempel di kepala Terus Kepalanya di secure Sama Apa sih kayak sponge Terus sama si Plastik penutup ini Sementara yang ini Enggak Ini sama Dapet Sertifikat juga Cuman sertifikatnya beda Sama si Latih tadi Kalo si Latih tadi kan Sertifikatnya agak bagus Nah ini cuman Selembar aja gitu Kayak Kertas biasa aja gitu Terus Ada Ini juga Kayak Notes To The Owner Terus ada juga Cara pemakaian wignya Yang sama kayak yang tadi Terus Ini ada wignya Di dalam Sama ini bonekanya Ini aku tutupin Pake tisu Kalian liat dulu Mukanya ini agak serem ya Kayak Mummy gitu Ada ininya gitu Lucu deh pokoknya mukanya Tuh Kayak gitu Ini kita angkat dulu Ini skin tone-nya sama Putih juga Aku kayak Di sebelah dia kayak Hitam banget gitu ya Skin tone-nya tuh yang bener-bener putih Gitu Bener-bener putih Tih-tih Bukan yang kuning langsat gitu Bukan bener-bener putih Ada bagian kotornya gitu Tapi gak banyak sih Kayak cuman di beberapa bagian doang Cuman Aku berusaha menghilangkan Tapi tadi gak hilang Karena aku Ngilanginnya cuman pake air Jadi mungkin harus pake cairan Yang bener-bener bisa ngilangin kotoran Jadi Kalo kalian bisa liat Di kamera Kalo gak keliatan Ya Mona Pokoknya dia tuh kayak ada Apa sih Kayak Ada noda aja Apalagi kan skin tone-nya putih Jadi bener-bener keliatan banget Karena dia putih Jadi kalo kotor dikit tuh keliatan banget gitu Cuman itu aja sih Kurangnya Selebihnya Gak ada kurangnya Selebihnya baik-baik aja Oh aku jelasin mukanya dulu Ini mukanya Ini jenis kelaminnya perempuan ya Matanya Coklat Ini coklat Coklat agak terang gitu Terus alisnya juga coklat Ini juga ada bulu matanya disini Terus ini ada detail strawberry gitu Kecil disini Sama mulutnya kebuka dan keliatan gigi dikit Terus untuk bagian belakangnya ini ada merknya Jadi kayak signature-nya si Nepidol ini Terus ini tuh ada pitanya buat ngebuka Tapi aku belum berani ngebuka jadi gak akan aku buka ya Terus kita cek artikulasi badannya Sangat-sangat baik Karena tadi aku udah coba juga Ini bisa gini Sini juga bisa gini Bisa gini Bagus ya Terus Kalo si Lati tadi kan dia Badannya bener-bener rata gitu Kalo ini tuh ada tekukannya Jadi dia bisa agak gini gitu Udah gitu deh Lucu kan Tadi tuh aku nemu Mana ya Jadi dia sebenernya juga Aku dikasih gratisan gigi Jadi kayak gigi tambahan gitu Soalnya aku bosen sama giginya yang ini Aku bisa ganti dia pake gigi taring Tapi serem banget gak sih kalo gigi taring Jadi Kayaknya gak akan aku ganti sih Kayaknya ini aja Ini untuk ukurannya Perbandingan ukurannya ini Satu per enam Jadi kayak sekitar 30 cm gitu Kurang lebih sama kayak Barbie tingginya Tapi untuk proporsi badannya sih gak sama Karena dia lebih gempaul Dan kepalanya lebih besar Terus Kita buka bajunya Ada beberapa part juga Yang pertama Dapet kaos kaki lagi Kedua ini daleman Ini bukan celana ya Eh celana ding Tapi kayak Semi daleman gitu Terus ini atasannya Ini dapet topinya Ada sepatunya juga Sepatunya aku suka Karena dia Detail banget sepatunya Jadi Sebenernya yang kecil tadi juga Detail sih Cuman Karena kayak kekecilan Jadi gak terlalu keliatan detail gitu Gimana sih Ini sepatunya Untuk sepatunya Tuh Detail banget Dia bener-bener kayak Sepatu manusia aja Terus Di telapaknya juga Kayak ada Tulisan BJD By the way Yang belum tau BJD itu Singkatan dari Ball Join Doll Terus Sekarang kita Pasang baju dan wicknya Ini aku matiin dulu Karena pasti bakal lama Kayak tadi I'll be back Saat wick Dan bajunya udah kepasang Oke Ini aku udah Pasang wicknya Sama bajunya Aku pasangnya masih belum rapi sih Nanti aku rapiin lagi Ada topinya Kita pasang dulu topinya Masih ya Maaf ya Pasang lucu banget gak sih Lucu banget kan Tadi kan aku bilang ada kos kakinya kan Tadi dapet kos kakinya Tapi ketika aku pasang kos kakinya di kaki Terus aku masukin sepatunya Dia gak bisa masuk Jadi sepatu ini Bener-bener Terlalu fit Buat kakinya Jadi kalo pake kos kakinya Gak bisa dipake Poin penting lagi adalah Dua boneka Ini Itu Bisa Berdiri Ya Meskipun dia gak pake sepatu Tapi Mereka tetep bisa berdiri Apalagi pake sepatu Itu berdirinya Akan jauh lebih kokoh Nanti di akhir video Atau di awal video Aku gak tau Pokoknya ketika video ini di edit Aku akan nambahin footage Video mereka Lagi berdiri Dan aku akan nambahin Footage Video detail Dari Muka mereka Detail dari Makeupnya Biar kalian bisa liat jelas Seperti yang aku bilang Kedepannya aku juga bakal open Pre-order Untuk Dua boneka ini Dan boneka-boneka lainnya Nanti kalian cek aja Di instagramnya Bonekaku At KimikumiDoll Nanti aku taruh disini Dan link instagramnya Bakal aku taruh di description box Terus untuk harganya Per piece-nya Aku juga belum bisa ngasih tau Karena aku harus Cek dan recek Harga sana-sini dulu Biar aku gak ngasihnya kemahalan Nanti pokoknya Sesegera mungkin Bakal aku update Bakal aku upload Harganya Di instagramnya Boneka aku Di At KimikumiDoll Jadi pastiin kalian follow Atau kalian pantengin aja Instagramnya Terus Kalian juga Bisa membeli Nude dollnya Jadi kalian bisa beli Bonekanya aja Tanpa Wig Tanpa make up Tanpa Baju Jadi bener-bener cuma Bonekanya aja Yang botak tadi Kalian bisa beli Cuman itunya aja Aku juga nanti akan jual Pokoknya nanti kalian Patengin aja deh Di instagram Boneka aku Bakal aku update Semua disitu Untuk harganya Terus Shippingnya berapa lama Dan sebagainya Dan sebagainya Udah gitu aja Udah gitu aja sih Untuk unboxing kali ini Silahkan komen Menurut kalian Ini agak ribet dah Gak usah pake topi aja Gimana kamu Udah ya Gak usah pake topi nanti aja ya Kita benerin topinya Nah Kalian bisa komen Di bawah Kalian suka Boneka yang mana nih Yang kicil Ini Yang si Latidol Atau kalian suka yang Napidol Komen ya di bawah Kalau aku sih Suka dua-duanya Suka dua-duanya Suka dua-duanya Suka dua-duanya Terima kasih udah nonton Sekali lagi Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata Atau salah-salah video Atau gimana gitu Aku minta maaf Jangan lupa untuk subscribe buat kamu Pecinta doll, pecinta boneka sama kayak aku Terus buat kamu yang belum nonton Video unboxing Atau video review boneka-boneka Kalian bisa nonton disini Apa disini ya? Nanti aku taruh deh linknya Antara di dua Pokoknya ada tulisan i gitu Nanti kalian klik aja disitu Semua isi review dan unboxing boneka aku ada disitu I'll see you guys on my next video And Bye Eh by the way komen juga dong di bawah Kalian mau ngasih Ide ini namanya siapa Aku belum dapet ide untuk ngasih nama mereka itu siapa Jadi komen di bawah ya Bye 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 bye